SCP-666-J merupakan nomor untuk beberapa peristiwa anomali secara beruntun yang diakibatkan oleh Dr. Gerald, seorang peneliti di SCP Foundation. Ketika Dr. Gerald mengendarai sebuah kendaraan, kecelakaan besar akan terjadi di saat itu. Bangunan yang ada di sekitar kendaraan yang dinaiki oleh Dr. Gerald juga akan runtuh dan meledak, Seperti tangki minyak akan menjadi bom yang bergerak, pejalan kaki yang ada menjadi tidak sadar diri sehingga melempar diri mereka ke jalanan tersebut. Anehnya, Dr. Gerald sendiri selalu selamat dari kecelakaan itu, mengesampingkan seberapa besar kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraannya. Dr. Gerald tidak diperbolehkan untuk menaiki kendaraan apapun. Jika Dr. Gerald menaiki sebuah kendaraan secara tidak sengaja, maka diharap untuk mempersiapkan kantung mayat sejumlah banyaknya penumpang kendaraan tersebut. Kecuali untuk dirinya, para tanggal diperintahkan untuk membawa bus sekolah yang berisikan di kelas untuk membawa ke site foundation terdekat. Ia entah mengapa berakhir di sebuah arena demolition derby. Untungnya, ia dapat menyelesaikan dalam percobaan yang ada di site tersebut. Dan dikarenakan itu, SCP-666-J pun dikonfirmasi keberadaannya. Dr. Gerald pun mengendarai sepeda listrik ke komplek perumahan. Hasilnya, seluruh perumahan tersebut hancur seperti dihancurkan oleh Tornado F3. Bagaimana coba caranya ia melakukannya dengan segway listrik? Sebuah tim penelitian berteori bahwa sepatu roda secara teknis adalah kendaraan. Sehingga, mereka pun menyuruh Dr. Gerald menggunakannya. Hasilnya, teori tersebut pun benar. Sebuah rencana sedang dalam proses untuk membuat sebuah kendaraan yang dapat menahan SCP-682 cukup lama di kendaraan tersebut untuk Dr. Gerald kendaraan.